Intro Mengawali perjumpaan kita malam ini Pemirsa Gubernur Kalsel Sahbirinor melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat fungsional lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Sebanyak 15 orang pejabat struktural dan pejabat fungsional lingkup pemerintah Provinsi Kalsel dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor di Gedung Bahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat 25 Februari 2022 Dalam sambutannya Gubernur Kalsel mengatakan di tahun 2022 semua mulai bekerja untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalsel dan untuk memastikan bahwa SKPD yang dipimpin memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian visi dan misi pembangunan yang dirumuskan Ditambahkannya pengisian jabatan baik karena mutasi, promosi maupun mengisi kekosongan sebagai sebuah proses yang biasa-biasa saja dan suatu keleziman yang berulang-ulang terjadi dalam organisasi pemerintahan baik karena penyegaran, karena prestasi maupun karena evaluasi yang telah dijalankan secara proporsional termasuk meningkatkan kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya Paman Birin pun mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik dapat menunaikan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam basing-basing jabatan Apapun datang belakang, setiap pelatikan pejabat pada posisi apa Saya ingin agar keberadaan penyalaan pejabat yang baru mampu bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih tangga agar dinamik hal ini Bah, khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi yang melekat di SKPD saudara-saudara Menjadi seorang pejabat tertinggi di SKPD jangan hanya memerintahkan bahwa Arab-tanggara perselatan dan karakter kami Tetapi bidang itu adalah cerdas mengusung konsep dan strategi dalam mencapai visi dan visi pembangunan Kalimantan Sementara itu, Muhammad Muslim yang menempati pos baru sebagai Kepala Dinas Komen Fokalsel mengungkapkan hal ini sebagai amanah dan kepercayaan yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kinerja Pak Gubernur mengharapkan yang dilantik saat ini semakin meningkatkan kinerjanya, utama di tempat baru Ini kan merupakan sebuah kepercayaan sekaligus sebuah amanah yang harus kita jalankan Yang terpenting adalah bagaimana kita mengkolaborasikan berbagai komponen untuk bergerak Di antara para pejabat yang dilantik yakni Nurul Fazer Desira menjabat asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat SEDDAPROP KASL Sebelumnya Kepala Bapeda KASL Siswan Syah menjabat asisten administrasi umum Sekda PROP KASL Sebelumnya Kepala Disna Kertrans dan Sulkan menjabat staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi KASL Sebelumnya Kepala BKD Provinsi KASL Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!